Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semuanya jumpa lagi di kreasi nur channel semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang selalu setia menimak video-video di channel ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergerak pada budidaya ikan terutama ikan nila senang sekali bisa berbagi ilmu semoga dapat bermanfaat dan sebelum melanjutkan menonton teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe pada episode belajar biovlog kali ini saya akan membahas tentang ciri biovlog berhasil dan gagal di dunia perikanan sudah bermunculan inovasi-inovasi budidaya ikan kemajuan teknologinya menuntut para peternak dengan mengubah pola budidaya ikan menjadi lebih ramah lingkungan dan ekonomis salah satunya adalah pembuatan biovlog pembuatan biovlog tidak serta merta dibuat tanpa persiapan peternak yang handal akan menyiapkan metode terbaik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas biovlog yang dibuatnya sebelum kita membahas mengenai ciri biovlog yang berhasil dan gagal ada baiknya kita mengenal dulu apa itu biovlog biovlog merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh para peternak sebagai metode yang memanfaatkan organisme sebagai pakan khusus ternak ikan biovlog secara hartiah merupakan bahan organik yang dimanfaatkan sebagai upaya pembuatan pakan dalam bentuk gumpalan sedangkan secara arti biovlog berasal dari bahasa asing yang berarti kehidupan dan gumpalan sehingga dapat diartikan sebagai gumpalan pakan yang diperoleh dari bahan hidup seperti bahan organik atau organisme sejatinya setiap peternak akan mengelola peternakan ikan secara baik dan benar namun tidak serta merta biovlog selalu berhasil diterapkan oleh sebab itu terdapat dua karakteristik bagaimana biovlognya berhasil dan yang gagal ada beberapa ciri dari biovlog yang dinyatakan berhasil bisa dilihat dari ketebalan biovlog yang berkisar antara 10-12 cm dalam pembuatan biovlog memerlukan peran serta aktif organisme salah satu bakteri yang diperlukan adalah basilus coagulans yang berpenat dalam pembentukan asam laktat basilus coagulan merupakan bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan exopolysaccharida dalam pembentukan flog selain itu terdapat beberapa bakteri yang berperan sebagai pensintesis nutrisi seperti basilus yang berperan dalam siklus nitrogen sintesis ini berfungsi agar kandungan N bahan organik dapat terurai sedangkan ketebalan dari biovlog standarnya berkisar antara 10-20 cm ketebalan yang pas akan berpengaruh terhadap konsumsi ikan terhadap biovlog kandungan rasionya yang sudah seimbang akan membentuk inti dalam pembentukan flog kemudian ciri berikutnya biovlog yang dinyatakan berhasil dilihat dari kondisi air pada pH netral kondisi pH pada kolam dengan biovlog yang berhasil apabila diukur dengan pH meter maka kondisi pH berada pada kisaran 7 atau netral adanya perubahan keasaman hanya berubah sekitar 0,02 sampai 0,2 derajat keasaman air pada kolam stabil pada rentang angka tersebut apabila terjadi perubahan atau kenaikan pH hanya terjadi pada pagi dan sore hari saja kemudian ciri berikutnya dari biovlog yang dinyatakan berhasil adalah air kolam biovlog tidak berbusa penyebab air kolam berbusa salah satu kemungkinannya disebabkan karena fenomena ledakan alga atau disebut alga blooming proses pemupukan yang berlebihan atau overdosis dalam penggunaan katalis plankton merupakan penyebab terjadinya kondisi tersebut namun ada lagi pendapat dari peternak lain bahwa bila kolam biovlog berbusa merupakan hal yang normal karena hal tersebut merupakan efek dari pemberian makanan untuk perkembang biakan bakteri sehingga menimbulkan busa yang biasanya muncul pada malam hari selama air kolam tidak berbau dan tidak ada kematian pada ikan maka biovlog dinyatakan berhasil kolam berbusa menyebabkan kondisi air menjadi pekat hal ini dapat dihindari dengan pengurahan air sebanyak 30% dan ciri berikutnya adalah air berwarna coklat muda atau krem kunci keberhasilan biovlog adalah kondisi air yang baik kondisi air secara fisik seperti warna merupakan indikator keberhasilan biovlog warna air pada kolam biovlog memiliki ciri berwarna coklat muda atau krem warna air disebabkan oleh terlarutnya sisa pakan maupun bahan organik dari kotoran ikan yang terkandung pada air kolam perubahan warna menjadi coklat merupakan suatu hal wajar karena menggunakan bakteri dalam pemanfaatan biovlog sebagai suplemen pakan dan ciri berikutnya yaitu air biovlog tidak berbau kondisi kolam dengan sistem biovlog yang berhasil adalah dengan tidak adanya bau pada air bau pada kolam biovlog dapat disebabkan karena menumpuknya kotoran di dasar kolam penumpukan kotoran maupun sisa-sisa pakan dapat menyebabkan perombakan bahuan organik secara berlebihan sehingga terjadi penumpukan amonia yang sangat tinggi tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar air tidak berbau yaitu dengan mengganti air sebanyak 30% menambah airasi, probiotik, dan molase diikuti dengan pengapuran pada malam hari ada pun ciri-ciri dari biovlog gagal yaitu tidak terbentuknya lapisan vlog pada air salah satu ciri utama biovlog gagal adalah biovlognya tidak terbentuk kondisi ini biasanya disebabkan oleh bahan organik yang masih belum cukup penyusunan inti vlog kurang kemudian rasio tidak sesuai atau terlalu rendah dan gangguan cuaca atau hujan biasanya sehingga konsentrasi air terlalu tinggi dan biovlog tidak dapat mengendap kemudian air pada biovlog terlalu pekat biovlog yang terbentuk namun terlalu pekat atau padat dapat dikatakan bahwa biovlog yang dibuat juga tidak berhasil dengan kata lain, biovlog yang terlalu pekat atau kental dapat mempengaruhi kondisi air pada kolam nila kondisi tersebut perlu dihindari karena adanya biovlog yang terlalu pekat dapat mempengaruhi ikan karena minimnya kandungan oksigen terlarut dalam kolam hal ini dapat menghambat perut tumbuhan ikan apabila suplai oksigen tidak tercukupi dan ciri berikutnya dari biovlog yang gagal yaitu kondisi pH pada air terlalu asam bahan biovlog yang merupakan susunan dari bahan organik memberikan dampak terhadap perubahan pH air pada kolam kandungan bahan organik terlarut akan menurunkan pH air sehingga meningkatkan keasaman air pada kolam biovlog kondisi pH air yang masam berdampak terhadap kandungan oksigen terlarut pada air apabila kandungan oksigen rendah maka aktivitas pernapasan akan menurun dan menyebabkan bakteri anaerob mudah berkembang dan memunculkan parasit air kemudian ciri dari biovlog yang dinyatakan gagal adalah warna air terdapat warna putih keruh warna air yang terlalu keruh dan berwarna putih mengindikasikan bahwa kandungan kapur dan mineral yang terlalu tinggi kandungan ini pada beberapa budidaya perikanan sangat tidak dianjurkan karena akan menaikkan pH dan menjadikan kondisi air menjadi basah kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat karena tingkat kesadahan air menjadi terlalu tinggi selain itu dampak lain dari tingginya kesadahan air adalah menyebabkan aerasi kolam menjadi buruk ciri biovlog yang dinyatakan tidak berhasil berikutnya adalah adanya endapan biovlog tentu akan dikatakan berhasil apabila lapisan biovlog terbentuk di permukaan kolam apabila biovlog tidak berhasil terbentuk maka akan terjadi pengendapan pada dasar kolam pengendapan biasanya berupa bahan organik yang berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai dan sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan pengendapan bahan organik pada dasar kolam akan menyebabkan tingginya kadar organik terlarut dalam air kondisi tersebut dapat menyebabkan ikan mengalami kematian masal karena keracunan senyawa berbahaya oke teman-teman demikian video kali ini mengenai ciri-ciri dari biovlog yang berhasil dan yang gagal semoga dapat dipahami dan bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channelnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati